Eks Kadif Propang Polri Irjen Verdi Sambo menyampaikan permintaan maaf melalui pengacaranya Arman Hanis. Permintaan maaf itu dibacakan Arman, usai Sambo diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 11 Agustus 2022. Melalui pesan tersebut, Sambo mengatakan bahwa perbuatannya semata-mata untuk melindungi harkat dan martabat keluarganya. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Sambo dikenakan Pasal 340, Subsider Pasal 338, Jumto Pasal 55, Jumto Pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia pun terancam mendapat hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.